Selamat datang pemirsa, ramai menaik Wakil Gubernur Jawa Timur lepas pawai Oko-Oko di Tosari, inilah ulasan singkat mengenai info tersebut. Memperingati Hari Raya Nyepi, sejumlah warga kejamatan Tosari, Kabupaten Pasturuan menggelar pawai Oko-Oko selasa 21 Maret. Dalam panggilanan wawah ini dihadiri pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardag. Emil mengatakan bahwa dalam kegiatan ini merupakan bentuk kreativitas dan kebersamaan warga. Terbukti seluruh warga turut serta mengureahkan pawai Oko-Oko setelah 2 tahun sebelumnya tak diadakan. Emil mengatakan bahwa dirinya mewakili Pemerintah Jawa Timur merasa bahagia karena warga bisa memperingati kembali setelah sebelumnya COVID-19. Kerukunan warganya juga sangat terasa sangat kuyuk. Emil menambahkan bahwa pawai Oko-Oko ini bisa menjadi aset yang sangat luar biasa. Bahkan gerakan dari setiap Oko-Oko yang digendong oleh sekitar 10 orang ini mempunyai gerakan istimewa. Senara dengan Emil, Suparji, ketua BADI Kecamatan Tosari ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara Hari Raya Nyepi. Sebelumnya telah dilakukan upacara melasti yang dilakukan Omad Hino di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasturuan. Suparji menambahkan bahwa pawai Oko-Oko ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Semua bentuk yang dibuat merupakan perwujudan dari sifat negatif. Nantinya, Oko-Oko yang merupakan perwujudan sifat negatif ini akan dibawa dan diarak di masing-masing desa. Sesampainya di desanya masing-masing, semua Oko-Oko akan dibakar.